Ya, kita langsung tanyakan ke Pak Gayus. Pak Gayus, apa komentar Anda terhadap usulan beberapa pakar hukum bahwa memang beda antara baca berkas dengan mendengar langsung ya, Pak Gayus? Ya, tentunya semua pakar-pakar itu kan guru-guru kami. Sebelum kami bertindak sebagai hakim itu, kami kuliah dulu tentunya. Ilmu berkembang, tentu itu bisa berpahami, saya pribadi saya bisa menerima hal yang lebih baik. Tetapi yang ada sekali kan aturan, acara yang mengatur memang tidak dibolehkan itu untuk hakim yang lama itu campur untuk memberi KPK. Nah, mari nanti melalui Transka Akademik, mungkin kembali ke kampus lagi, bisa dimatangkan di DPR agar kami pelaksana atau saya pernah juga pelaksana itu bisa menggunakan dengan baik. Kalau sekarang nggak mungkin kami menyatakan mana yang benar ya. Karena kalau dibolehkan berkali-kali, juga tidak mungkin nanti terlalu mati narkotika, misalnya itu berulang-ulang. Bahkan gas pun dibatasi sekarang ini. Tapi semua ide, semua gagasan itu tentunya dari lahir dari kampus ya, di mana kami dulu juga belajar. Kalau kami salah sekarang, ya salahkan aja Pak Nasrullah kalau harus dibatasi dulu buruk kami, bisa ke jabatannya ya. Nah, jabatan-jabatan kita hormati. Baik Pak Gayus, saya ingin kembali ke bagaimana nanti Hakim Agung akan memutus PK ini ketika kasusnya begitu menyita perhatian publik, Pak Gayus. Akankah kemudian pertimbangan hakim hanya dari berkas semata atau akan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim nantinya? Begini, hakim itu melihat dua sisi keadilan. Yang satu, keadilan sosial dan keadilan undang-undang atau social justice dan legal justice. Yang bergerak di luar itu kami perhatikan itu. Hakim tidak boleh mengabaikan di mana publik berteriak atau ada kekerasan lainnya. Tidak boleh kami tidak melihat itu. Tetapi kami juga perhatikan sebagai legal justice-nya. keadilan hukum yang mengatur. Hakim justru di tempat yang sepi seharusnya tidak mau dengar apa-apa sehingga keadilan itu utuh. Tidak terpengaruh di banyak perkara di banyak negara itu diasingkan untuk perkara besar ya. Tapi biasanya soal saham, kejolak ekonomi misalnya. Itu hakim ditempatkan di safe house untuk tidak boleh baca koran. Itu contoh salah satu. Tapi saya lebih cenderung kepada memperhatikan bagaimana social justice bukan state justice bukan keadaan jalanan tapi keadaan sosial itu perlu diperhatikan tapi kita lebih utamakan kepada bagaimana legal justice itu mengatur. Oke, tidak kacamata kuda hanya membaca berkas berarti ya Pak Gayus. Bahkan tidak mendengar publik saja. Iya. Oke, baik. Fakta bahwa PK ini kemudian membuka bobroknya sistem peradilan di tingkat pertama, di tingkat pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi dan juga kasasi yang bisa kemudian dikatakan sama-sama tidak telitinya. Bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa hakim agung nanti akan tidak bias ketika memutus ini? Karena kemudian pasti akan ada konsekuensi lanjutan ketika PK ini dikabulkan misalnya. Sebagai hakim agung itu kami dipersyarat dengan sangat-sangat berat ya. Harus 20 tahun berpengalaman di bidang hukum. Itu yang pertama. Di IPN yang menyidaman semula itu kan mungkin baru beberapa tahun lah. Kalau enggak tentu biasanya. Kami 20 tahun harus, apakah saya sebenarnya menang karir, itu sangat ketat sekali untuk kami bisa lolos. Artinya apa? Kami harus terdiri dari orang-orang yang betul-betul harus memahami semua keadaan. Hakim itu di tengah. Ketika hakim ini tidak tegas, nanti kami juga akan lemah untuk semua orang dibebaskan. Itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita terlalu represif dianggap hakim tidak memandang keadilan yang lebih luas lagi. Jadi hakim harus mandiri bagi saya. Harus independen. Tidak terpengaruhi suara apapun, termasuk suara masyarakat. Tapi juga harus melihat masyarakat dalam kebenarannya. Jadi tidak mudah menjadi hakim. Oleh karena itu memang tidak mudah juga lolos sebagai hakim magung sampai hari ini. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih.